Intro Pemerintah kota Banjarmasin berupaya menormalisasi sungai Wanderainase lantaran hingga Wahini masih ada sebagian wilayah yang tergenang banjir. Sebagai upaya menyurutkan genangan Banyu, salah satunya membongkar bangunan-bangunan yang berada di atas bantaran sungai. Warga yang bangunannya berada di atas bantaran sungai pun diminta membongkar sendiri. Pemirsa berikut habar nang lengkapnya. Pemerintah kota Banjarmasin berupaya menormalisasi sungai Wanderainase lantaran hingga Wahini masih ada sebagian wilayah yang tergenang banjir. Sebagai upaya menyurutkan genangan Banyu di bagian-bagian wilayah yang masih tergenang banjir, salah satunya membongkar bangunan-bangunan yang berada di atas bantaran sungai. Warga yang bangunannya berada di atas bantaran sungai pun diminta membongkar sendiri. Sebagian warga pun mulai mematuhi aturan tersebut nangkaya warga yang tinggal di bantaran sungai Pandu, Banjarmasin Timur, membongkar bangunan miliknya. Bahkan sebagian pemilik rumah mulai membongkar sendiri secara manual lantaran bangunannya melewati siring sungai Pandu di Jalan Pandu Gang Rahmat RT16 Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin Timur jelang tengah hari Selasa 2 Pebuari 2021. Nasrullah seseorang warga Wehetakuni Prima TV mengaku membongkar bagian dapur rumahnya yang berada di atas aliran sungai secara sukarela. Menurut Nasrullah, bangunan bagian belakang rumahnya hanya meminjam lahan untuk dijadikan tempat usaha kandang ternak itikwan keramba iwak. Sementara itu Ketua RT16 Komplek Pandu Gang Rahmat Kelurahan Kebun Bunga Siti Rogaya menyatakan sudah lawas mengingatkan warganya untuk membongkar bangunan yang berada di atas aliran sungai. Bahkan ada bangunan warga Ujar Rogaya yang menutup badan sungai pandu hampir 20 meter wan dicor dengan semen yang menyumbat saluran sungai. Warga-warga sebelah itu ya komplain di Jepang beberapa tahun terakhir ini ada itik segala macam sudah kita inginkan tapi kan karena si DIN mengarah siapus DIN kita kadang tidak ribut jual lawan sebelah-menyebelah jadi pas ini momennya banjir besar bangunan yang di atas sungai harus dibongkar karena ada sudah perdanya, ada suat edarannya untuk itulah warga Ujaran membongkar. Ada berapa rumah yang sudah dibongkar warga Ujaran? Kalau rumah yang kena itu yang belakangnya sungai itu ada lima sempat yang dibongkar tadi piannya satu kan karena itu agak keluar pada siring kena sungai gitu jadi kita si DIN dengan ikhlas membongkar sendiri seperti yang teman-teman lihat tadi kan sudah dibongkar. Rogaya menambahkan warga sudah mulai membongkar bangunan yang terkena aliran sungai sejak Jumat lalu.